Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Yusuf Ramadhan, saya seorang pelajar di bidang teknik komputer jaringan Jadi untuk video kali ini saya akan coba ya, memasukkan data ke dalam tabel dengan menggunakan forum input ya, yang ada pada Excel Oke, kita akan contoh ya Oke, bentar Contohnya disini saya akan klik nih Kalian bisa klik dulu cell-nya, lalu kalian bisa klik di bagian forum ya Oke, selanjutnya disini kalian misalkan ingin menambahkan data ya Caranya kalian bisa klik di bagian new Nah, lalu kalian bisa tambahkan datanya ya Misalkan disini, untuk nomor absennya saya akan lanjutkan nih, nomor 6 ya Lalu untuk nama lengkapnya saya akan ketikan misalkan jidan Lalu untuk jenis kelaminnya ini laki-laki ya Lalu untuk statusnya saya akan ketikan hadir Oke, jika sudah seperti ini, jika sudah diisi semua Silahkan kalian bisa tekan enter ya Maka nanti kalian bisa lihat disini Ini datanya akan masuk ya Nah, ini sudah masuk nih secara otomatis ya Oke, jadi tidak hanya menambahkan data saja ya Tapi kita juga akan coba mengedit dan juga menghapus data ya Oke, langsung saja kita akan coba buat latihannya ya Kalian bisa bikin sheet baru nih disini Oke, ini saya akan ketikan latihan ya Untuk namanya Nama sheetnya latihan Oke, lalu berikutnya disini Untuk menampilkan forum ini ya Ini saya akan hapus dulu nih Saya akan hilangkan dulu ya Caranya bisa Klik kanan remove Oke, saya akan hilangkan dulu Ini saya perbesar ya tampilannya Oke, selanjutnya disini kalian bisa buat judul kolom ya Sebenarnya bebas saja ya Tapi disini saya akan ikuti yang contoh saja Nomor absen, nama lengkap, jenis kelamin, dan juga status Untuk kalian bebas saja ya Untuk judulnya Untuk judulnya Ini untuk contoh saja Oke, yang pertama ini adalah nomor absen ya Lalu kolom berikutnya disini nama lengkap Lalu ada jenis kelamin ya disini Lalu untuk kolom berikutnya itu ada status Tinggal kalian sesuaikan saja ya Ini untuk nama-namanya Oke, jika sudah disini saya akan perbesar ya Untuk kolomnya Biar gak terlalu sempit gitu Oke, lalu selanjutnya disini kita akan coba Bikin tabelnya ya Caranya gini, kalian bisa block nih Kolomnya ya atau cellnya kalian block Lalu kalian bisa klik di bagian ini Format as table Kalian klik Disini kalian bisa pilih ya tabelnya yang mana Saya akan gunakan yang medium yang ini Kalian bisa klik ya warna biru ini Oke, lalu disini kalian bisa checklist ya My table has header Artinya apakah tabel kalian itu memiliki sebuah header ya Atau kolom lah ya Ini kita kan sudah punya kolom ya Kalian bisa checklist saja Lalu klik ok Oke, maka hasilnya akan seperti ini Ini saya Perbesar ya Perlebar kolomnya Biar gak terlalu sempit Lalu untuk textnya Saya akan Rata tengah dulu ya Ini kalian bisa Masuk ke bagian menu home Ini saya block lagi nih Saya akan Ratakan tengah ya textnya Oke, selanjutnya kita akan menampilkan sebuah forum ya Nah, cara menampilkannya Itu kalian bisa klik dulu ya Di bagian kolomnya Bebas saja Kalian bisa di kolom mana saja ya Ini saya akan klik di bagian kolom nomor absen Masuk ke bagian menu file Nah, disini kalian bisa pilih more Lalu option ya Ini kalian klik Lalu kalian masuk ke bagian Quick access toolbar ya Yang ini Ini kalian klik Oke, lalu disini Ini kita ubah yang tadinya Popular comments Jadi kalian bisa pilih yang Comments not in the ribbon ya Ini kalian klik Lalu kalian bisa scroll ke bawah Kalian bisa cari ya Forum Oke, nah ini Ini ada forum ya Ini kalian klik saja forumnya Lalu kalian bisa klik add Nah, maka dia akan ditambahkan ya Ini Lalu jika sudah Lalu kalian bisa klik ok Nah, maka kalian bisa perhatikan Di bagian atas sini Ini sudah tampil ya Tinggal kalian Klik saja nih forumnya Kalian klik Nah, ini kan sudah tampil nih Forum inputnya Tinggal kalian Ketikan saja ya Data-datanya Contoh disini Untuk nomor absennya Satu Nah, untuk lanjut ke input berikutnya Ini kalian bisa Klik saja ya Inputnya Atau kalian juga bisa Dengan cara Tekan tab ya Pada keyboard Jadi disini Kalian bisa tekan tab Nah, maka dia Akan lanjut ke bagian input berikutnya Disini kalian bisa ketikan Nama lengkapnya Misalkan bebas saja ya Adi Maulana Untuk jenis kelaminnya Laki-laki Statusnya Saya akan berikan Hadir ya Jadi silakan kalian bisa Inputkan data-datanya Disini ya Oke, jika sudah Lalu kalian bisa tekan Enter ya Pada keyboard Maka nanti disini Sudah tampil nih Datanya ya Oke, jika kalian ingin Tambahkan lagi Silakan Disini nomor absen 2 Nama lengkapnya Misalkan Udi Pratama ya Jenis kelaminnya Laki-laki Statusnya Saya akan memberikan Hadir juga ya Lalu kalian bisa tekan Enter lagi Untuk menambahkan data Oke, disini saya akan Tambahkan data lagi ya Nomor absen ketiga Nama lengkapnya Misalkan Dina Amelia Lalu untuk jenis kelaminnya Disini Perempuan ya Dan statusnya Saya akan berikan Izin misalkan Dan jika sudah Lalu kalian bisa Tekan Enter ya Nah ini Sudah masuk nih Oke, jadi kalian bisa Masukkan nih Data-datanya Disini saya akan Skip dulu nih Oke, disini saya Sudah menambahkan ya Data-datanya Nah, lalu disini Untuk nama lengkap Saya akan Meratakan kiri ya Oke, lalu bagaimana Caranya misalkan Kita ingin mengubah ya Atau mengedit Sebuah data Nah, caranya Misalkan nih Saya ingin Mengubah data Nomor absen ke satu ini ya Caranya kalian bisa Klik Lalu kalian bisa Klik di bagian Forum ini ya Ini kalian klik Nah, maka disini Sudah tampil nih Datanya ya Tinggal Saya ingin Ubah nih Misalkan statusnya Yang tadinya hadir ini Ini kalian bisa Ubah ya Saya akan ubah Misalkan menjadi Sakit Oke, seperti ini Jika sudah Lalu kalian bisa tekan Enter Nah, maka kalian bisa Perhatikan ya Ini statusnya Sudah berubah Atau kalian juga Bisa nih Dengan cara Misalkan Saya ingin Mengubah Nomor absen ke tujuh Itu ya Yang gunawan ini Saya akan ubah Datanya Statusnya Saya akan ubah Nah, caranya Kalian bisa Klik di bagian ini ya Fin next Jadi artinya Kalian akan Lanjut ke Baris berikutnya ya Disini Nah Ini ada Di baris ke tujuh Disini Oke, misalkan Kalian ingin Masuk ke bagian Baris sebelumnya ya Kalian bisa klik Di bagian Finpref yang ini Ini kalian tinggal Klik saja Maka dia akan Menampilkan data Pada baris sebelumnya Nah, seperti ini Oke, ini saya akan Kembalikan lagi ya Ke bagian Nomor absen tujuh Caranya Kalian bisa Klik di bagian Fin next ya Ini kita akan Lanjut ke Baris berikutnya Ke bagian Nomor absen tujuh ya Oke, nah ini Tinggal Saya akan Ubah nih Statusnya Ini kan tadinya Alpha ya Saya akan ubah Menjadi Hadir Oke, jika sudah Kalian bisa tekan Enter Nah, maka disini Sudah berubah ya Datanya Menjadi Hadir Oke, selain itu juga Ada cara lain ya Disini saya akan Close dulu Kalian bisa Masuk lagi ke bagian Forum Nah, disini Caranya kalian bisa Menggunakan Kriteria ya Yang ini Ini coba kalian Klik nih Kriterianya Jadi kalian bisa Menampilkan data ya Berdasarkan Kriteria yang kalian Cari Jadi misalkan Kalian punya Banyak data nih Saya ingin Edit lagi ya Yang bagian Nomor absen Ketujuh itu Dengan Menggunakan Kriteria Oke, jadi caranya Kalian bisa Klik di bagian ini ya Kalian klik Lalu disini Ada nomor absen Dan nama lengkap Nah, silahkan Kalian bisa Isi ya Salah satunya Kalian ingin Mencari atau Mendapatkan Datanya itu Berdasarkan Nomor absen Atau nama lengkap Bisa ya Ini saya akan Menggunakan Nomor absen Saja ya Nomor absen Ketujuh Lalu jika sudah Kalian bisa tekan Enter Maka disini Nanti akan Tampil ya Data-data Pada nomor absen Ketujuh Nah, jadi seperti ini ya Cara menggunakan Kriteria Tinggal kalian bisa Ubah lagi nih Statusnya Ini kan statusnya Hadir ya Kalian misalkan Ingin ubah lagi nih Ini kalian bisa Hapus Lalu saya akan Ubah Misalkan menjadi Sakit ya Lalu tekan Enter Nah, maka ini sudah Berubah lagi ya Jadi itu cara Menggunakan Kriteria Oke, selanjutnya Bagaimana jika Kalian ingin Menghapus Sebuah data ya Caranya mudah Jadi disini Kalian bisa Close dulu ya Oke, disini Kalian bisa Klik di bagian Forum ya Nah, lalu disini Ini saya ingin Hapus ya Di bagian Nomor absen Ke satu ini Caranya kalian bisa Tinggal Klik saja Delete ya Kalian klik Delete Lalu klik OK Nah, maka Kalian bisa Perhatikan disini Itu datanya Sudah terhapus ya Nomor absen Ke satu itu Sudah terhapus Nah, lalu berikutnya Saya ingin Menghapus nih Nomor absen Ke tujuh Nah, caranya Kalian bisa Klik di bagian Find next ya Atau kalian juga Bisa menggunakan Kriteria Contohnya disini Kalian bisa Gunakan Find next ya Ini data Ke tujuh Atau kalian juga Bisa menggunakan Kriteria ya Kalian bisa Klik di bagian Kriteria Lalu disini Kalian bisa Ketikan tujuh ya Ini adalah data Yang ingin kita Hapus Lalu kalian bisa Klik Delete Lalu klik OK Ya Nah, maka disini Datanya sudah Terhapus ya Seperti ini Oke, untuk video kali ini Sampai disini saja ya Jadi, itulah Cara bagaimana Memasukkan data ya Menggunakan forum input Pada Excel Terima kasih Buat kalian yang sudah Menonton video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh